Intro 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 Jalan Rene gimana? Rene Rene lagi di cafeteria Soalnya bisa Rene belum makan Sama Indah Indah udah pulang mah Billy Diana Kalian tolong persiapkan untuk pernikahannya Rene dan Indah Intro Dan mama Mengharapkan sekali Bantuan dari kalian berdua Saat ini Mama Nggak keluar seperti biasanya Mama tuh nggak bisa lagi bantu-bantu Untuk pernikahan Rene dan Indah Ma Apa nggak sebaiknya Ehm Nunggu kondisi mama pulih dulu ma Iya ma Kalau mama mau nikahin Rene sama Indah Itu terlalu kecepatan ma Terlalu terburu-buru nggak bayi Ini Mama itu nggak mau Menunda Untuk Pernikahannya Rene dan Indah Memdana sampah Lagi pula Kondisi mama kan Mama Itu dia mas Mama nggak usah mikir macam-macam lagi Yang penting sekarang mama sehat dulu Iya ma Billy yakin kau ma Mama akan segera pulih Ya Mama mau melihat pernikahan Rene dan Indah itu besok Iya ma Kami berdua akan mengurus pernikahan Indah dan Rene Terima kasih banyak ya Diana Billy Kalau begitu kalian sekarang Persiapkan semuanya Mama pengen mendengar langsung Kalian Halo Rudy Ya maaf mengganggu Rudy Saya Mau menikahkan Ponatan saya Besok Oke Tolong kamu urus semuanya ya Ya untuk detailnya kita cetakan Terima kasih Udah ma Sekarang mama istirahat ya Biar besok sebelum acara Mama sudah pulang ke rumah Udah tau aku sama mas Billy mau ngegagalin pernikahannya Indah sama Rene Eh Malah aku sama mas Billy yang disuruh ngurus semuanya Ah Indah memang harus segera dibuang dari rumah ini Tengah Tengah Terima kasih. Terima kasih. Emang Mbak Nindi gak seneng? Di sini tuh gak ada yang mendukung pernikahan Kak Arin sama Kak Indah. Cuma lo doang. Kirain Mbak Nindi mendukung pernikahan Kak Arin sama Mbak Indah. Calonnya aja si Indah. Ngapain gue dukung? Lagian ngapain sih lo demen banget sama si Indah? Alu selesai ya Mbak? Terima kasih ya Mbak. Ya Mbak. Dah, muka lo jangan sedih gitu dong. Ini kan hari bahagia lo. Coba senyum. Tapi gue lagi gak bisa bahagia, Kak. Gue bingung. Lo pasti kaget banget ya. Karena Pak Arin tiba-tiba ngajak lo nikah. Gue masih gak yakin siapa sebenernya Rain. Tapi gue juga gak mau ngerusak kebahagiaan Oma. Bisa-bisa nanti kondisi Oma drop lagi. Indah. Ada yang mau lo ceritain gak? Gak apa-apa ngomong aja daripada lo penem sendiri kayak gini. Gue cuma butuh waktu sendiri, Ra. Sorry banget ya. Ya udah, oke. Kenapa gue gak bisa nolak permintaan Oma? Kalau ternyata kebukti Rain bersalah. Itu artinya gue nikah sama pembunuhnya Kak Anggia. Indah. Lo bisa temenin gue dulu gak? Sebelum menikah, gue depan nomorin. Leber, kenapa ya? Pas si Indah lagi didandani biar jadi pengantin yang cantik. Dan pas si Indah itu menjadi pengantin paling cantik. Dan dia cocok dengan kamu nanti, Ren. Oma. Kalau Oma ngerasa udah gak enak badan atau sakit. Kasih tau aja, Oma ya. Karena dokter stand by kok buat Oma. Iya. Oma kuat kok. Ren. Kamu juga semangat dong. Jangan lemes begitu. Kamu kan sebentar lagi menikah menjadi suami istri sama Indah. Tapi Oma beneran gak apa-apa Oma. Oma keliatan lemes banget. Ren. Oma itu gak apa-apa sayang. Pokoknya Oma itu pengen sekali lihat kamu sama Indah itu menikah. Yaudah sekarang Oma istirahat dulu di kamar ya. Supaya nanti pas acara mulai Oma jauh lebih baik lagi. Ayo Oma. Terima kasih ya atas datangannya. Silahkan, Nenak. Terima kasih udah datang. Selamat datang, Nenak. Iya, silahkan Pak. Silahkan, O. Terima kasih udah datang. Silahkan masuk. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Eh, Pak. Silahkan masuk. Akannya belum mulai tapi sekarang. Harusnya aku yang duduk di sana. Aku bener-bener gak rela. Ayo dong, Sofia. Pikir. Gimana caranya supaya aku bisa ngacauin pernikahan ini? Sayang banget ya. Impian kamu sebagai nyonya Ren kayaknya harus hilang dan pupus. Diem kamu, Dion. Ini semua tuh di luar kendalinya Ren. Suatu saat Ren tuh akan mencintai wanita yang tepat. Dan itu bukan Indah. Ya, ya. Tapi tetap aja. Karena nanti setelah Ren udah sama Indah menjadi suami istri. Bayangin. Kamu udah gak bakal bisa deket lagi sama Ren kini. Siapa bilang. Kamu gak usah ngarang ya, Dion. Karena Ren tuh gak akan pernah jaga jarak sama kamu. Kamu yakin? Dion, Sofia. Kenapa-apaan sih? Kenapa ribut di sini? Hah? Kalian gak liat, Tata. Di sini lagi banyak temi. Apalagi keluarga besarnya Oma lagi pada datang semua di sini. Tolong jaga sikap. Kayak apa, Tata? Iya, Tata. Acara hari ini udah bener-bener diperbeli. Kalian berdua jangan dikitabapus. Kamu cantik, Indah. Sayangnya kamu berdandan kayak gini. Hah? Untuk Greg. Bukan untuk aku. Mir. Mir. Sudah. Gue datang kesini Karena gue mau nanya sama lo Apa lo yakin mau nikah? Kalau seandainya lo gak yakin Kita Mir Gue mohon Tolong hargain keputusan gue, Mir Gue cuma butuh dukungan dari lo Sahabat gue Yuk kita masuk yuk Enggak dah Gue gak bisa Ya Gue sebenernya datang kesini Pengen kasih lo sesuatu Cuma ada dalam mobil Boleh gue minta tolong sama lo Masuk dalam mobil gue Agung 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Indah! Pak Ren, Indah hilang, Pak. Indah hilang? Kamu tau dari mana? Tadi saya tinggalin Indah di kamar, Pak. Dia minta tenangin diri. Terus pas saya balik lagi, Indah udah gak ada. Saya udah cek ke belakang ke kamar mandi. Indah bener-bener gak ada, Pak Indah menghilang. Yaudah, kalau gitu, Aira, Dion, Sofia, tolong bantu cari Indah sekali. Tidak. Baguslah Indah menghilang. Kan bisa jadi pernikahan ini batal. Dok, kenapa aku polis ini? Kamu udah datang. Mir, please tolong balikin gue ke rumah Ren sekarang. Enggak. Gue gak akan biarin lo nikah sama Ren. Mir, lo jangan gila. Gue mohon balikin gue sekarang ke rumah Ren. Udah, lo gak mikir panjang. Setelah lo jadi istrinya, dan ketahuan semuanya, Lo akan jadi istrinya tersakiti. Lo akan disiksa di rumah itu. Mir, gue mohon tolong balikin gue ke rumah Ren. Gue gak mau gue merasa bersalah karena gue udah ingat ganti sama Oma. Please. Balikin gue sekarang. Lo gak usah mikirin orang lain. Pikirin diri lo sendiri. Dan inget. Mereka itu orang yang udah ngebunuh kakak lu dah. Mir, please. Gue mohon lo jangan kayak gini. Gue gak mau nambah masalah lagi di hidup gue, Mir. Ay, please. Balikin gue ke rumah Ren sekarang. Enggak. Gue akan bawa lo jauh-jauh dari rumah itu. Kan lo tau, dalam rumah itu isinya musuh lo semua. Yang akan nyakitin lo. Mir, please. Gue mohon, Mir. Enggak. Gue gak akan atur lo kesana. Gue gak mau Oma kenapa-napa. Gue harus berhentiin eh, Mir. Gue. 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 Gue.